Raffi Ahmad mengaku tak kenal Rafael Alun, Inisial R bukan dirinya saja. Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal ramainya namanya terseret dugaan artis Inisial R dalam pencucian uang Rafael Alun. Raffi Ahmad menegaskan jika dirinya tidak kenal Rafael Alun. Beneran gue gak kenal dengan beliau, Rafael Alun, ucap Raffi Ahmad, dilansir dari YouTube TRANS 7 Oficial, Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Suami Nagita Slavina ini mengaku tak panik saat publik ramai mengaitkan namanya dengan artis Inisial R tersebut. Gak paniklah, kemarin di Jepang juga digosipinkan soal video call sekarang ini, ya ngapain panik orang gue mah gak kenal memang. Beneran gue gak kenal dengan beliau, Rafael Alun, lanjut Raffi Ahmad. Ayah dua anak ini mengaku bingung namanya selalu terseret setiap ada artis Inisial R yang tersandung masalah. Kenapa ya berita-berita itu bikin gue makin terkenal deh, setiap ada Inisial R pasti deh disangkutin sama gue, ujar Raffi Ahmad. Dikatakan Raffi, padahal artis Inisial R bukan dirinya saja, masih banyak artis lain dengan Inisial R yang namanya R kan banyak, Rizki Bilar, Ruben Onsu, Rano Karno kan itu banyak, ucapnya. Pada kesempatan itu, Raffi Ahmad menjelaskan sumber kekayaannya yang kini banyak disinggung oleh publik karena dugaan pencucian uang Rafael Alun. Raffi Ahmad menegaskan jika kekayaan yang diperolehnya adalah uang halal dan tak pernah tercampur dengan yang aneh-aneh. Raffi Ahmad menyebut hingga kinipun ia masih sibuk bekerja meski beberapa bisnisnya tengah naik daun. Sumber kekayaan gue berasal dari mana? Alhamdulillah kalau gitu gue masih syuting sampai sekarang nih ya, bisnis RANS juga alhamdulillah. Gue itu orangnya pintar mengelola uang jadi ya alhamdulillah banget, jelasnya lagi. Tapi mungkin artis R yang kaya cuma lodoang kali, timpal Irfan Hakim. Raffi menimpali bahwa lebih banyak artis yang lebih kaya darinya. Enggaklah kalau gue mahyah masih alhamdulillah, masih banyak yang lebih kaya daripada gue, ujar Raffi Ahmad. Raffi menimpali bahwa lebih banyak artis yang lebih kaya darinya. Terima kasih.